Kalau agama kita dihina itu kita wajib marah saudara Kita wajib marah Makanya di dalam surah Nisa ayat 140 kan dikatakan Kalau mereka sedang menghujat Allah dan Rasulnya kita menghindar Jangan berdebat ketika mereka menghujat Tidak ada ulama yang memperbolehkan kita berdebat dengan orang yang sedang menghujat Jadi saat itu menghindar lebih baik Ketika mereka sudah tidak ilmiah, sudah menghujat agama kita Dan lain sebagainya Iman itu lemah Kita jangan jauh-jauh pakai Al-Quran Kita jangan jauh-jauh pakai hadis Cukup menggunakan pendapat para ulama yang muktabaroh Para ulama itu sudah orang yang paling paham masalah hadis dan Al-Quran Bagaimana sikap Sayyidina Umar ketika ada orang bertanya Tentang masalah hukum Kepada Rasulullah dia tidak taslim langsung dibunuh sama Sintina Umar Selesai Langsung tahlilan Imam Ghazali juga mengatakan dalam kitab Kalau ada sesuatu yang mewajibkan kita marah seperti agama kita dinista dihina Kok kita tidak marah? Berarti itu tanda iman kita itu do'if Makanya Rasulullah secara tegas mengatakan Itu berita Rasulullah tegas Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya akan tegas itu Membagi-bagikan tugas-tugas masing-masing Lalu apakah kita harus lembut? Ketika mereka mengatakan Nabi Muhammad adalah pedofil Oh enggak, monggo Ketika mereka mengatakan Allah kita itu punya betis Allah kita itu jelek begini Tangannya ada dua di sebelah kanan semua Lalu kita mengatakan Oh iya, Masya Allah, Subhanallah Eh, Fred Tunggu dulu, Saudara Tunggu dulu Kalau agama kita dihina itu kita wajib marah, Saudara Kita wajib marah Makanya di dalam surah Nisa ayat 140 kan dikatakan Kalau mereka sedang menghujat Allah dan Rasulnya Kita menghindar Jangan berdebat ketika mereka menghujat Tidak ada ulama yang memperbolehkan kita berdebat dengan orang yang sedang menghujat Jadi saat itu menghindar lebih baik Ketika mereka sudah tidak ilmiah, sudah menghujat agama kita dan lain sebagainya Dan kalau kita lihat lagi Di dalam tafsir Ibnu Kafir Ketika menafsirkan ayat Coba lihat ya di tafsir Ibnu Kafir Dan di tafsir-tafsir yang lain ya Dan janganlah kalian berdebat Ahlal kitab Dengan ahlul kitab Kecuali dengan cara yang baik Kecuali mereka zolim Kalau mereka zolim Maksudnya zolim di dalam tafsir-tafsir itu harus diperangi Lebih jahat lagi Coba lihat kalau gak percaya Tafsir Ibnu Kafir Adrul Mansur Fitafsir Bil-Maksur Imam Suyuti Al-Qurtubi Kemudian Jami'ul Bayan Semuanya itu maksudnya itu Kalau mereka sudah zolim Pecara berdebatnya sudah gak bagus Maka diperangi Kan begitu para ulama kan Jadi kita itu ikut para ulama Bagaimana pendapat para ulama Ya seperti itu kita ikuti Kita kalau mau memahami terlalu dalam Tadabur kepada ayat Dan kita bukan kapasitasnya Nantinya Terkena kepada ayat Atau apa ya Hadis ya Kata Rasulullah itu Barang siapa yang berkomentar Masalah Al-Quran bukan pada kapasitasnya Maka bersiaplah tempat duduknya di neraka Sekian saudara Turut Turut ini ya Sumbang Suat Silahkan Ustaz Wafi Karena saya Saya lihat dari Pak Ustaz Dari buku Fahujan ini Memang Sepertinya memang Kiai atau Ustaz gitu Dari perkataannya Jadi memang Ya Enggak mengalami apa yang dirasakan oleh Para debater Islam Silahkan Ustaz Alif Ya Oke baik Terima kasih Apa ya Ustaz Buku Hafizan Ketika kita membaca Surah At-Tohah tadi Di ayat 44 itu Pertama kan Kita Biasanya kan Tentu Ustaz juga paham lah Kita lihat Dari segi Tafsirnya Yang saya buka adalah Misal disini Tafsir dari Ibnu Kasir Bahwa Ucapan yang lembut itu Di antaranya Contohnya adalah Diperintahkan Mengucapkan Kalimah La ilaha illallah Kan itu Bahkan di Ada lagi yang menambahkan Sesungguhnya Engkau mempunyai Tuhan Dan engkau mempunyai Tempat kembali Dan sesungguhnya Di hadapanmu Ada surga dan neraka Nah itu Beberapa poin Yang disampaikan oleh Nabi Musa Ketika kita melihat Di Tafsir Ibnu Kasir Nah Kalau sekarang Bagaimana Konteksnya kepada kita Ya Kepada kita ini Umat Islam Yang bermujadalah Tadi Ya kita lihat Sebenarnya Tadi beberapa dalil Sudah disampaikan Oleh Ustadz Wafi Kan gitu Dan kita umat Islam Benar Kita juga dulu ya Saya awal-awal Mengikuti perdebatan Fokus hanya menjawab Ternyata Jawaban umat Islam itu Tidak dibutuhkan oleh mereka Justru menjadi Olok-olokan Tetapi Prinsipnya Paling tidak Kita sudah menyampaikan Konsep Atau prinsip Kalimah La ilaha illallah Nah Ketika terjadi Cacian Hinaan Kepada Rasulullah Dan sebagainya Seperti tadi ya Tadi ayat yang dibawakan Bismillahirrohmanirrohim Udu'u ila Sabili Robi Kabil hikmah Walmauidotil Hasanah Wajadilhum Wajadilhum Bilatihya Hasan Nah disitu kan jelas Memang kita Diperintahkan Menyeru Dengan hikmah Dengan pengajaran Yang baik Nah ternyata Ketika kita Membaca Lagi ayat berikutnya Di ayat 126 Ini juga mungkin Beberapa dalil Yang tadi Disampaikan Al-Ustadz Wafi Wa'in Akobtum Pa'akibu Bimislima Ukibtum Bimislima Ukibtumbih Dan jika Kamu membalas Maka Balaslah Dengan Balasan Yang sama Dengan siksaan Yang ditimpakan Kepadamu Jadi memang Ada masanya Kita juga Disitu adalah Bersikap Keras Sebagaimana Rasulullah Dalam hal Prinsip Kan Ashidda Al-Kufar Waruhama Baynahum Kan gitu Nah itu juga Sudah dicontohkan Rasulullah Dan ada Ayat penegasannya Memang Yang dilarang Itu Tetap Yang tidak Boleh melanggar Kaidanya Adalah Kita ini Menghujat Menghujat Tanpa dalil Karena memang Ada Larangannya Di dalam Al-Quran Kan gitu Jangan Engkau Menghujat Sesembahan Mereka Karena Mereka Akan Membalas Hujatannya Tanpa Ilmu Nah yang Dilarang Itu kan Kita Menghujatnya Tetapi Membalas Dengan Cara yang Keras Dengan Catatan Kan kita Itu Ingin Menyadarkan Mereka Gitu Istilahnya Bentakan 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 Disini Tanda kutip Dalil Yang keras Ekstrim Nada Yang agak Tinggi Tergantung Bagaimana Peristiwanya Gitu Nah saya Rasa Ketika Umat Islam Semua Dalam Hal Perdiskusian Di Awal Selalu Dinarasikan Dengan Apa Tentu Dengan Yang Baik Baik Tetapi Begitu Mulai Hadirnya Hujatan Hujatan Maka Umat Islam Ada Hak Untuk Membalas Namun Bukan Membalas Dengan Menghujat Lagi Tapi Dengan Balasan Yang Sangat Keras Tentu Menggunakan Ilmu Juga Kan Di Islam Ada Kaidahnya Begitu Nah Mungkin Itu Tambahan Dari Saya Afwan Sekiranya Salah Boleh Dikoreksi Kembali Masya Allah Jazakallah Khairan Ala Husni Istima'ikum Wa Ilmikum Ya Ustaz Para Ustaz Saya Menambahkan Boleh Masya Allah Silahkan Mbak Indra Sebelum Saya Menanggapi Yang Pertama Kita Tetap Takdim Kepada Ustaz Kiai Mursid Kita Ustaz Buku Hafazan Dan Kita Tetap Berpasang Terangkap Baik Kepada Beliau Dan Mohon Maaf Jika Nanti Pada Penyampaian Mungkin Ada Kegeliruan Tetapi Kami Sebagai Tolabul Ilmi Tentunya Tidak Mungkin Bersengaja Untuk Berbuat Kurang Ajar Terhadap Para Kiai Mohon Maaf Pak Kiai Jadi Mungkin Yang Selama Ini Pak Kiai Lihat Itu Adalah Ketika Kita Tegas Pada Saat Kita Tegas Dengan Adanya Suara Yang Menunjukkan Kita Marah Kita Punya Power Punya Kekuatan Itu Mungkin Yang Dilihat Pada Saat Itu Saja Tetapi Apabila Pak Kiai Itu Mungkin Sering Melihat Perdebatan Kita Itu Continue Atau Konsisten Sering Melihatnya Itu Dalam Interval Yang Sering Itu Sebenarnya Kita Seperti Ombak Di Lautan Jadi Begini Ketika Terpaan Anginnya Itu Tenang Maka Air Itu Tenang Jadi Ibaratnya Kapal Atau Perahu Itu Tenang Tidak Goyang Tapi Ketika Mereka Menghantam Dengan Angin Yang Kencang Maka Kita Akan Merespon Dengan Menghadirkan Ombak Ombak Yang Besar Begitu Jadi Artinya Apa Kita Ini Hanya Menyesuaikan Saja Apabila Teman-teman Dari Sebelah Itu Mereka Santun Mereka Ilmiah Kita Ilmiah Bahkan Kita Lebih Santun Dari Mereka Dan Kita Lebih Ilmiah Dari Mereka Itu Bisa Dibuktikan Mungkin Pak Sondi Sebagai Praktisi Hukum Bisa Melihatnya Sendiri Tapi Tadkala Mereka Menghujat Kami Tidak Menghujat Kami Membela Kehormatan Kami Bukan Menghujat Mungkin Suara Kami Keras Suara Kami Menggelegar Tapi Kita Bukan Membalik Menghujat Tetapi Kita Mempertahankan Marwah Dan Kehormatan Agama Kita Allah Habul Kita Ya Tuhan Kita Dan Mempertahankan Kehormatan Para Nabi Dan Juga Kehormatannya Para Sahabat Nabi Dan Juga Orang 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 Beriman Yang Mengikuti Jalannya Seperti Itu Pak Jadi Kita Ini Hanya Menyesuaikan Kalau Mereka Santun Kita Lebih Santun Tapi Ketika Mereka Menzolimi Kita Menzolimi Agama Kita Menzolimi Orang Orang Soleh Kita Para Nabi Kita Istri Istri Nabi Para Sahabatnya Para Ulama Dinistakan Maka Kami Memang Berdiri Mempertahankan Kehormatan Itu Dan Itu Menunjukkan Bahwasannya Kami Benar-benar Beriman Kepada Jalan Agama Ini Kenapa Karena Orang-orang Yang Beriman Kepada Agama Ini Orangnya Adalah Pemberani Dalam Membela Kebenaran Jadi Seperti Itu Pak Yai Jadi Mungkin Kami Berperasangka Baik Pak Yai Lihatnya Pas Kita Lagi Keras Tapi Ada Waktunya Kita Lembut Kita Lebih Lembut Daripada Angin Yang Berhembus Tapi Ketika Mereka Keras Kita Akan Lebih Keras Daripada Angin Topan Mungkin Seperti Itu Orang Lebih Seperti Itu Mohon Maaf Jika Ada Tutur Kata Kami Yang Keliru Pak Yai Alhamdulillah Alhamdulillah Ustaz Wafi Mas Indra Ustaz Nandar Sedanten Alhamdulillah Saya Saya Tanya Insya Allah Untuk Untuk Nambah Nambah Pengetahuan Saya Karena Tadi Disebut Sama Ustaz Wafi Apa Itu Kita Ulama Di Kitab Iyya Ulamud Insya Allah Nanti Saya Coba Buka Kembali Afan Semuanya Saya Terima Kasih Atas Nasihat Atas Tambahan Ilmu Hari Ini Saya Alhamdulillah Alhamdulillah Terus Terus Salam Sama Semuanya Insya Allah Jihad Terus Apa Yang Dilakukan Sekarang Ini Dengan Pertambahnya Mu'alaf Alhamdulillah Alhamdulillah Saya Saya pun Kadang-kadang Juga Sempatkan Kiri Kirim Al-Fatihah Untuk Para Mu'alaf Untuk Tetapkan Iman Islam Jangan Jangan Sampai Goyah Lagi Jadi Begitu Memang Saya Tidak Tidak Ada Di Dalam Debat Saya Memang Karena Ilmu Saya Untuk Debat Itu Enggak Ngerti Jujur Saya Enggak Ngerti Jadi Begitu Saya Mohon Maaf Subhanahu Kau Bihankah Saya Untuk Diri Ustaz Nandar Host Ustaz Nabi Assalamualaikum Saya Mohon Maaf Sekali Oh Pak Hafazan Dan Jangan Lupa Pak Hafazan Bahwa Debat Tidak Ada Yang Lain Saya Kita Saling Ber Nasehat Menasehati Dalam Kebaikan Dalam Kesabaran Buat Kita Semua Itu Aja Sudah Saya Mau Izin Turun Ustaz Bafi Mas Indra Ustaz Nandar Semuanya Selalu Selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Aku Juga Izin Turun Ketum 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 Tolong Itu Di Ditidak Lanjuti Itu Yang Nama Nama Itu Lagi Sedang 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 Lagi Sedang Dan Terus Sampai Sukses Koordinasi Dengan Di atas Saya Lagi Koordinasi Nanti Kalau Sandinya Sudah Oke Sudah Ini Baru Kita Ini Kan Baru Kita Mangkan Lah Ya Daripada Nanti Berubah Siap Monitor Bang Ardi Waalaikumsalam Lagi Koordinasi Dengan Beliau Dan Mencatat Beberapa Yang Diperlukan Sesuai Saran Dari Pak Pak Desah Dewan Penasihat Pak Desah Pak Desah Pak Desah Aduh Oke Aku Juga Izin Turun Dulu Semuanya Ustaz Wafi Kang Yonat Mama Siapa Ini Gak Kepotong Bu Heni Adi Bang Ardian Saya Ustaz Arief Bang Indah Mose Ustaz Sondi Semua Saya Izin Turun Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Alif Terima Kati Saya Sapa Dulu Ustaz Arief Assalamualaikum Ustaz Arief Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Evangelis Wanata Nandar Siap Dan Assalamualaikum Juga kepada Teman-teman Yang lain Bang Ardiansyah Mbak Heni Mbak Mama Bang Sondi Assalamualaikum 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 Ustaz Arief Itu ada Tetangga Ustaz Arief Mama Heni Oh iya Beliau Dekat Dekat Saya Iya Betul Tapi Belum Pernah Ketemu Ya Ustaz Dekat Mas Ustaz Apa Maknanya Ustaz Dekat 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 Sama Saya Dekat Rumah Selalu Pakai Tanda Kutip Ya Kalau Orang Hukum Itu Kata Perkata Itu Ada Maknanya Loh Ustaz Arief Sama Saya Beliau Satu Daerah Dekat Saya Bang Sodi Sama Sama Satu Kabupaten Satu Kabupaten Tapi Belum Pernah Bersilaturahim Ya Belum Pernah Bersilaturahmi Tetapi Paling Tidak Ada Ikatan Emesional Dengan Beliau Karena Ternyata Apa Ya Paman Saya Itu Merupakan Besan Beliau Kalau Tidak Salah Masya Allah Masya Allah Insya Allah Insya Allah Ustaz Arief Kapan-kapan Saya Soan Ke Ustaz Silahkan Silahkan Satu Rahmi Itu Memperpanjang Usia Baik Ustaz Arief Terima kasih Sudah Hadir Udashondi Mama Faris Lala Bang Ardiansa Mama Heni Dan Bang Indra Mose Karena Sudah 3 jam 41 menit HP Saya Tidak Tau Ya Kalau Sudah 3 jam Bumi Puan Anas Banget Takut Meledak Saya HP 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 Waktu Di Makassar Saya Minta Tukeran Sama Ustaz Sugi Gak Mau Jangan Ustaz Sugi Lebih KW Lagi HP Lebih KW Lagi Ustaz Sugi HP Nya Mahal 8 Juta Dia HP Nya Wih Wih Lebat Sekarang Kalau HP Saya Cuma 2 Juta An Tapi Alhamdulillah Bisa Dibanggai Untuk Menghalo Oten Udah Soni Makasih Banyak Ya Ustaz Arief Mama Faris Lala Bunda Ini Memang Ardiansah Dan teman-teman Yang hadir Saya aturkan Terima kasih Buatnya Nanti Kita Samung Lagi Insyaallah Mungkin Ada Pesan-pesan Terakhir Ustaz Udah Soni Ya Jangan Dari Saya Dari Ustaz Arief Oh Iya Ustaz Arief Aides Makasih Aides Cinta Aiden 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 Bentar Nandar Buat Buat Aides Makasih Banyak Kemarin Aides Sempat Naik Di Komal Komal Siapa Waktu itu Dia Luar Biasa Dia Bilang Dia Pakir Pakir Ilmu Pakir Pakir Ilmu Tapi Pengakuan Beliau Kita Kita Selalu Dia Melang Pakir Ilmu Cuma Dia Bantu Dari Doa Bantu Secara Ini Alhamdulillah Terima kasih Banyak Bantu Aides Yang Selama Ini Ternyata Diam Diam Membackup Siti Apologen Apologen Muslim Ini Mekan Sender Terima kasih Udah Sundi Bunda Bunda Ustadz Arief Mungkin Balin Remose Kalau Saya Apa Tidak lama Saja Abang Abang Yunatan Khusus Kepada Abang Yunatan Dan Kepada Teman-teman Yang Lain Di Semuanya Tetap Istiqomah Di Dalam Memperjuangkan Agama Allah Agama Tauhid Raditu Billahi Rabbah Wabil Islam Dina Wabi Muhammadin Sallallahu Alayhi Sallam Nabi Yaw Rasulah Barangkali Seperti Itu Bang Masya Allah Terima kasih Ustadz Arief Udah Sondi Ujangannya Warafallahu Fikom Mbak Indah Masih Mau Menyampaikan Sesuatu Blosing Statement Baik Bunda Heni Bunda Ardiyasa Mama Faris Lala Teman-teman Semua Terima kasih Kita Tutup Live Streaming Pada Siang Hari Ini Dengan Doa Keparatul Majlis Subhanak Allahumma Wabiham Dika Asyadu Allah Ilah Alta Astagfirullah Wati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih